Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mengucap bismillahirrahmanirrahim semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Sebelumnya, kalian udah bisa lihat enggak? PPT ini sudah tampil? Sudah, Mies. Jadi, mungkin kalian udah familiar sama PPT ini tentang Biodiversity atau Kenekaragaman Hayati Mies mau nanya nih, kira-kira kalian udah diinfoin belum pelaksanaan ujian akhir semester kita di tanggal berapa? Atau di bulan atau udah ada yang tahu? 3 Desember, Mies Oke, ya. Jadi di sini juga Mies mau ngabarin kalau pelaksanaan ujian kita itu di tanggal 3 sampai 12 Desember nanti karena materi kita tentang biologi sudah selesai, ya kan ada beberapa sub-bub Nah, jadi di sini Mies akan review materi lagi mengenai Kenekaragaman Hayati itu yang belum menyelesaikan psikologi berdasarkan praktikum yang akan mis-upload di Youtube. Jadi, kalian lihat, tonton dulu di Youtube nanti baru kalian kerjakan psikologinya berdasarkan praktikum yang mis-upload besok, ya. Jadi, langsung aja kita akan merepunyai materi tentang Kenekaragaman Hayati. Jadi, Mies mau nanya nih, kalian masih ingat enggak sih apa yang dimaksud Kenekaragaman Hayati sendiri? Atau Biodiversity, ada yang masih ingat? Ini ya, jadi Kenekaragaman Hayati itu merupakan macam variasi atau perbedaan sifat atau ciri makhluk hidup yang ada di suatu tempat. Kalau kalian perhatikan kan, maksudnya di sini kan kita tekankan kalau kita bahas mengenai Kenekaragaman Hayati kita enggak lepas dari kata macam atau variasi gitu kan macam atau variasi suatu makhluk hidup. Kalian makan jeruk nih, kalian sering nih beli buah gitu kan, tapi waktu beli buah ini ditanya sama penjualnya ini jeruk manis enggak Pak? Iya jeruk manis Bu, gitu. Tapi sebenarnya itu belum tentu. Ada beberapa penjual yang neko-neko atau yang bandel, dia bilang itu jeruk manis tapi sebenarnya bukan jeruk manis. Kalian yang tidak paham mengenai perbedaan jeruk manis sama misalnya jeruk limau yang lebih asam yang kecil-kecil atau apa, kalian enggak tahu asal beli aja gitu. Misalnya, jadi rasanya yang tidak tahu. Di sini Kenekaragaman Hayati akan membahas mengenai variasi-variasi yang ada di setiap makhluk hidup. Baik itu yang dalam satu genus, dari satu spesies, tapi perbedaan lingkungan yang menyebabkan dia beda rasanya. Jadi kalau kalian masih ingat, Kenekaragaman Hayati itu kenapa bisa terbentuk sih? Ada beberapa faktor yang mendukungnya. Ada faktor genetik, lingkungan, dan fisiografi. Kalau kalian masih ingat, genetik itu merupakan faktor gen atau materi yang ada di makhluk hidup. Materi pembawa. Faktor genetik ini enggak lepas dari pengaruh faktor lingkungan. Misal, kalian di rumah, ada beberapa orang yang misalnya dia memiliki karakter seharusnya kulitnya putih ini. Namun karena dia tinggalnya di daerah yang panas, nanti kulitnya yang putih ini lama-lama akan kemerahan dan mengalami perubahan menjadi warna hitam. Itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Namun ketika dia sudah balik lagi nih, misalnya balik lagi ke daerah yang dingin atau enggak terlalu panas mataharinya, nanti kulitnya kembali lagi nih ke putih. Jadi itu salah satu mempengaruhi kenekaragaman Hayati. Ada juga nih, dari faktor lingkungan kan kita bisa lihat ini, ada klimatik, iklim, tadi curah hujan, sayang matahari, edafik tinggi rendahnya suatu permukaan tanah. Jadi tinggi rendahnya suatu permukaan tanah itu kan mempengaruhi tekanan. Tekanan yang ada di daerah dataran tinggi dan tekanan yang ada di daerah dataran rendah itu beda pastinya kan. Ada juga suhunya, suhunya pasti beda. Kalau di dataran tinggi suhunya cenderung lebih rendah. Tapi kalau di dataran rendah, dia itu suhunya cenderung dari netral ke panas. Dari suhu normal ke panas. Jadi satu lagi nih, ada faktor fisiografik atau bentang alam. Jadi kalau misalnya bentang alamnya berbeda, itu pasti berbeda. Kalau dia di daerah dataran gunung, kayak gurun, dia itu pasti jenis makhluk hidup yang terdapat di daerah itu pasti berbeda dengan yang ada di, misalnya kita ambil dataran yang penuh dengan hutan. Misalnya hutan hujan tropis atau bioma hujan hutan tropis. Pasti berbeda kan dengan dataran yang dipenuhi dengan gurun. Itu ya aneka ragaman hayatinya atau jenis variasi, variatas dari suatu tumbuhannya. Jadi tingkat aneka ragaman hayati, kalau kalian masih ingat nih, dibagi menjadi tiga. Dari yang paling kecil, yaitu tingkat gen, terus dilanjutkan tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Kalau dibahas mengenai tingkat gen, di sini variasinya itu berdasarkan gen yang ada di dalam suatu makhluk hidup. Jadi dalam satu spesies, biasanya dalam satu spesies, masih terdapat nih, adanya variasi gen. Baik ya, terdapat suatu perbedaan atau variasi gen yang terjadi di dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Kalau kalian masih ingat nih, ada veliskatus, atau di sini ada, dia termasuk spesies veliskatus atau kucing, namun dia berbeda. Ada kucing angora, ada kucing sphinx, gitu kan. Mereka menunjukkan perbedaan genetik, perbedaan fenotip yang sangat bisa kita amati. Jadi, dia termasuk tingkat gen. Ataupun di sini ada burung merpati, kolumba livia. Ada dia bulunya yang menjadi warna abu-abu, ada yang coklat, ataupun nanti yang kayak albino atau bisa kita sebut sebagai yang merpati putih. gitu kan. Kalau dia, ada juga nih, varietas dari beras. Atau beras di sini, kalian bisa lihat, padi. Padi, ada dia yang bestari, varietas mengibat, ada juga yang IR, yang kalian sering kita konsumsi, gitu kan. Ataupun varietas bunga mawar yang memiliki perbedaan dari jenis warnanya. Sedangkan, kalau untuk tingkat spesies, dia ini, variasinya dapat ditemukan dalam suatu komunitas atau kelompok dari suatu tempat. Jadi, coba lihat di sini. Tadi kan, dia sama-sama, kalau kita lihat di Felis tadi, nama ilmiahnya sama, Felis Katus. Namun, kalau dia sudah masuk ke tingkat spesies, biasanya, dia hanya memiliki tingkat genus yang sama, namun tingkat spesiesnya berbeda. Misal, ini keluarga dari kelompok sitrus. Kelompok sitrus ini kan ada beberapa jenis spesies yang terbagi. ada sitrus aurantifolia, ada maksima, dan nobilis. Aurantifolia biasanya kita sebut sebagai jeruk nipis ataupun jeruk bali yang ini sitrus maksima yang ukurannya besar. Nobilis, jeruk manis. Dari ketiga jenis jeruk ini, mereka memiliki variasi yang terdapat dalam satu komunitasnya, komunitas jeruk-jerukan. Ataupun, kalau di dalam tingkatan fauna ataupun di fauna, kita bisa lihat, ternyata keluarga pantera, dia itu memiliki variasi yang berbeda. Pantera Leo, Tigris, dan Pardus itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan. kalau Leo biasanya dia identik dengan rambutnya yang bermekaran. Namun, kalau bulunya yang bermekaran, sedangkan pantera Tigris, dia dengan bentuk dari rambut-rambut yang ada di tubuhnya. Sorry, bulu-bulu yang ada di rambutnya. Pantera Pardus dengan totol-totolan yang ada di tubuhnya. Sedangkan tingkat ekosistem, jadi dia itu variasi yang terdapat di ekosistem. misalnya kita buat ada dua tingkat variasi ekosistem. Air, air, atau ya air dan daratan. Kalau misalnya kita lihat di air, dia kan ada air tawar, ada air laut. Sedangkan variasi di ekosistem darat, itu ada yang gurun, hujan-hutan tropis, ataupun yang gugur. Kalian masih ingat nggak bioma yang ada di dunia itu ada berapa? Atau apa aja sih bioma yang masih kalian ingat? ada yang ingat? Coba, kalau tadi mis bilang ini hujan-hutan tropis, kenapa sih mis bisa mengkategorikan bahwa gambar yang di sini itu termasuk sebagai hujan-hutan tropis? Ada yang tahu? Masih ada yang ingat nggak? Kenapa sih suatu daerah atau suatu tempat yang luas itu dia bisa dikategorikan sebagai hutan-hutan tropis? Ada yang ingat? curah hujannya tinggi. Satu curah hujannya tinggi. Terus apalagi biasanya, gimana variasi dari tumbuhannya? Homogen atau heterogen? Heterogen. Heterogen ya. Dia sangat memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang paling tinggi di hujan-hutan tropis. Satu lagi, dia memiliki tubuh-tubu, sorry, batang tumbuhan itu yang kan terlalu tinggi. sangat-sangat tinggi sehingga akan membentuk kanopi. Jadi hujan-hutan tropis itu identik dengan adanya kanopi atau percabangan batang-batang atau ranting-ranting dari tumbuhan satu dengan yang satunya lagi akan membentuk kanopi atau seperti payung. Itu kalau hutan-hutan tropis. Kalau misalnya hutan gugur, biasanya ini gimana? Apa sih karakteristik yang paling bisa kita amatin? Biasanya kalau misalnya hutan gugur, dia itu identik dengan ketika musim, ketika dia itu tungguannya akan menampilkan dua tanda, yaitu waktu dia masih di musim ini, dia akan menampilkan warna daun yang warna hijau. Namun, ketika sudah memasuki gugur yang gugur penuh istilahnya, dia akan menggugurkan daunnya yang dengan warna warna orange ke coklatan atau ada gugur. Yang ini nih, atau disebut juga dengan bioma gurun. Jadi kalau misalnya bioma gurun ini, dia cenderung gimana? Kering kan, curah hujannya rendah, dan beberapa jenis lainnya. Kalau misalnya, kalian masih ingat enggak persebaran flora di Indonesia? Persebaran flora di Indonesia ada enggak pengaruhnya dengan keanekaragaman hayati? Yang ada? Ada, Mir. Ada, coba kira-kira apa sih pengaruhnya persebaran flora dan tingkat keanekaragaman hayati? Ada yang tahu? Jadi kalau misalnya, apa sih yang menyebabkan tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia itu tinggi? Ada yang tahu? Kira-kira apa sih yang menyebabkan? Kalau misalnya di Indonesia, biasanya di Indonesia, hutan yang ada di Indonesia itu dia termasuk hutan hujan tropis, hutan hujan, hutan hujan, hutan sabana atau hutan savana? Yang mana kira-kira? Hutan hujan tropis? Hutan hujan tropis. Kalau hutan hujan tropis itu dia memiliki kalau dari segi flora, kalau segi floranya varietasnya tinggi enggak? Jenisnya tinggi enggak kira-kira? Tinggi kan? Tinggi. Kira-kira hutan hujan tropis di Indonesia itu bisa terbentuk gara-gara gimana sih kondisi iklim atau garis garis apa gitu yang bisa menyebabkan kanekaragaman di Indonesia itu tinggi? Garis wilayah sama wibah di antara garis Wals dan Weber dan dia masuk ke daerah peralihan. Oke, benar ya. Jadi, kalau misalnya kita lihat, dia itu ada beberapa garis semu yang memisahkan beberapa bagian yang ada di Indonesia. Dari sini aja kita bisa tahu bahwa di Indonesia itu variasi dari baik flora maupun faunanya itu sangat tinggi sehingga butuh garis semu untuk memisahkan daerah-daerah tersebut karena perbedaan dari kanekaragaman hayatinya baik flora maupun fauna flora tumbuhan fauna hewan ya. Jangan lupa. Jadi, di sini adanya garis Wals dan Weber yang terbentuk yang memisahkan daerah Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah ataupun bisa disebut sebagai daerah peralihan maupun ini daerah timur yang dipisahkan oleh garis Wals menyebabkan di sini aja sudah kelihatan bahwa kanekaragaman hayati itu di Indonesia sangat tinggi. Jadi, jadi ada beberapa faktor hutan hujan tropis curah hujan tinggi kelepamanan tinggi sinar mataharinya juga tinggi namun semakin ke timur dari bagian Indonesia itu curah hujannya makin rendah di sini paling rendah ada beberapa flora khas ada cempaka andalas anggrek hitam kapel atau cendana dan lain-lain lihat di sini ada bagian tengah atau daerah peralihan terus ada juga bagian timur Indonesia bagian timur kalau misalnya kalau kita lihat di bagian timur dia itu kan memiliki karakteristik hutan hujan yang mirip dengan hutan australi dan paling banyak itu tumbuhan epiped di sini yang ditemukan lihat ada angrek larat ada pala atau di sini banyak rempah-rempah ditemukan di daerah bagian timur bisa angkat kalian sudah paham bagian yang itu kalau untuk faunanya sendiri bisa disebut di sini juga dibagi menjadi tiga ya baik Indonesia bagian barat atau sering disebut sebagai tipe asiatis sebab fauna-fauna yang terdapat di Indonesia bagian barat ini sangat mirip dengan fauna yang ada di benua Asia di mana mamalia berukuran besarnya ada berupa gajah orang hutan gitu kan ada berumadu harimau dan lain-lain tapi biasanya mamalia kita yang di tipe asiatis kalau dibandingkan dengan misalnya yang di Amerika atau yang di apa gitu kan ukuran dari mamalia kita itu yang paling kecil gitu ya kalau yang di asiatis terus banyak lagi banyak banyak fauna yang dapat ditemukan di bagian barat tapi biasanya dia identik dengan benua Asia kalau misalnya persebaran fauna yang di bagian tengah atau peralihan tengah masih ingat gak daerah yang di tengah itu daerah mana aja kira-kira Sulawesi Sulawesi pantan bagian timur apa lagi kira-kira Nusa Tenggara Nusa Tenggara Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat termasuk ya jadi kalau misalnya masih ada yang ingat gak sama hewan yang ini yang mirip kerbau Anuamis Anuamis tapi kecil dia merupakan fauna endemik ada yang ingat apa sih maksud dari fauna endemik fauna endemik flora endemik itu maksudnya yang gimana ada di daerah itu aja iya bener ya jadi fauna yang biasanya khas atau yang hanya terdapat di daerah itu saja walaupun dibawa ke daerah lain itu merupakan suatu istilahnya bentuk konservasi eksitu biasanya gunakan gitu ataupun dipelihara tapi tidak boleh sebenarnya kalau udah dia fauna endemik disini ada babi rusa dan lain-lain gitu ya komodo dari NTT gitu ya jadi kalau yang ini yang identik dengan burung-burungan yang faunanya itu dengan burung-burungan kompok Aves Indonesia bagian timur ya kan kalau misalnya Indonesia bagian timur kan dia mirip sama Australia gitu ya kan mamalianya ada oposum layang kangguru tanah kangguru tanah ukurannya lebih kecil ya daripada kangguru yang ada di Australia nah burungnya biasanya warnanya itu yang cerah identik gitu kan ada ada kasuari dan lain-lain gitu ya cerawasi juga kalau misalnya untuk kelompok reptil disini hampir sama aja sama yang di di bagian di bagian tengah ada juga buaya biawok gitu tapi biasanya kelompok amphibinya disini banyak terdapat kelompok salah mander oke ya untuk endemiknya kalian masih ingat gak fauna flora endemik yang ada di Sumatera ada beberapa kan kalau berdasarkan gambar ini gambar yang ada ini ini kalian tau kan masih gambar apa ini kira-kira ngebangkai ngebangkai Kastapanuli Utara apa kira-kira anda liman anda liman kalau yang ini ada yang tau buah pala buah pala bukannya kira-kira ada yang tau ini apa eboni ya kalau yang ini apa bang mirip apa ini biasanya rasanya manis sawo ya tapi kalau misalnya sawo yang di daerah Sumatera kan besar gitu kan yang kita ukurannya lebih besar dan cenderung manis kalau yang di khususnya sawo kecil yang dari Jawa dia ukurannya ada sepet-sepetnya gitu dan ukurannya lebih relatif ke kecil ada cendana dari Musa Tenggara gitu ya dan beberapa flora lainnya untuk faunanya sendiri masih ingat ya ada orangutan Sumatera orangutan Tapanuli orangutan Kalimantan ya kan Komodo dan lain-lain Bekantan Maleo Bercula 1 Jalak Bali gitu kan misanggap kalian masih tau disini mis mau nanya nih beberapa soal ini kemungkinan gini untuk soal di ujian akhir semester bentuk soalnya akan seperti ini kira-kira ada yang bisa jawab soal nomor 1 bisa bacain soalnya ya jenis ayam sangat beraneka ragam antara lain ayam kateh ayam bangkok dan ayam pelung ketiga jenis ayam tersebut menunjukkan keaneka ragaman tingkat gen cara membuktikan bahwa ketiga ayam tersebut termasuk ke dalam keaneka ragaman hayati tingkat gen adalah ada yang tau caranya? ada yang mau coba jawab? ada coba kita mulai dari yang paling bawah opsion yang paling bawah dengan cara membandingkan bentuk paruhnya dan pola makannya ini ada gak pengaruh dari bentuk paruhnya dengan tingkat gen yang ada? ada gak kira-kira? enggak ya dia tidak termasuk belum tentu belum tentu dalam bentuk paruhnya sama dia termasuk spesies yang sama terus dengan cara mengetahui pola adaptasi ketiga jenis ayam tersebut adaptasi penyesuaian terhadap lingkungannya kira-kira ada gak pengaruh adaptasi? tidak miss gantung dari kemampuan hewannya tersebut bisa aja dalam satu jenis spesies dia memiliki tingkat adaptasi yang berbeda dengan cara mengkawinkannya jika dihasilkan keturunan yang steril maka termasuk ke dalam kaneka ragaman hayati maksudnya keturunan steril apa? ada yang paham? jadi option yang C kurang pas dengan cara mengkawinkannya memang benar namun untuk keturunan yang steril itu tidak pas kalau keturunan steril berarti hasilnya tidak ada yang B dengan cara membandingkan pola makan ketiga jenis ayam tersebut tidak mempengaruhi namun kalau yang A dengan cara mengkawinkannya pasti ya kalau dia dikawinkan kalau misalnya suatu satu spesies yang sama dengan tingkat maksudnya suatu variasi dari makhluk hidup dengan spesies yang sama dikawinkan dia akan menghasilkan keturunan yang fertil gitu ya jadi jawabannya nomor satu A kalau untuk nomor dua dalam mendukung upaya pelestarian kaneka ragaman hayati Indonesia lembaga penelitian tanaman dan hewan banyak melakukan kegiatan riset salah satunya adalah mengembangkan gen-gen unggul dan dari varietas tanaman tanaman yang sudah langka berdasarkan penjelasan di atas pasangan contoh konservasi dan jenis macam yang benar adalah kira-kira ada yang tahu jawabannya B B kenapa B bang cagar alam biasanya itu gimana coba kita identifikasi maksud cagar alam itu gimana ada yang bisa bantu tempat untuk membudidayakan pelora yang mulai berkurang di alam dia langsung di habitatnya namun biasanya kalau cagar alam ini dia kebutuhannya untuk riset kegiatan riset namun tidak ada kegiatan pengembangan kalau dia sudah jadi kalau konservasi itu kan dibagi dua konservasi eksitu dan insitu eksitu di luar habitat aslinya kalau insitu di dalam habitat aslinya kalau dia termasuk konservasi insitu ada cagar alam taman nasional itu kan namun kalau dia konservasi eksitu ada dengan kebun plasma nutva kebun botani dan ada juga dengan kebun binatang ataupun yang lain-lainnya namun kalau dia sudah ada istilah mengembangkan gen-gen unggul sorry mengembangkan gen-gen unggul dari varietas tanaman yang sudah langkah berarti di sini ada kegiatan modifikasi jadi itu termasuk pengembangan pengembangan dari suatu jenis varietas tanaman berarti dia termasuk konservasi eksitu sudah tidak di lingkungan aslinya di sini kalau dia terus lihat lagi kalau berdasarkan upaya pelestariannya ini dia kan mengambil jenis dari suatu variasi gitu kan berarti dia mengambil plasma nutva jadi yang paling tepat itu yang A kebun plasma nutva dan dalam bentuk konservasi eksitu itu ya jawabannya A oke jadi Miss Harap kalian paham ya untuk kaneka ragaman hayati nanti dari kaneka ragaman hayati ada empat soal dari materi untuk ujian penilaian akhir tahunnya ada mengenai untuk metodologi ilmiah ada empat soal tingkat organisasi kehidupan metodologi ilmiah biologi pendakuan tentang biologi itu ada empat soal kaneka ragaman hayati empat soal klasifikasi empat soal virus masuk juga masih ada lima soal virus lima soal terus untuk klasifikasi ada empat soal gitu dari semester yang lalu totalnya itu sekitar ada empat belas atau lima belas soal gitu yang mid semester ya Miss Harap kalian menyelesaikan tugas-tugas yang belum selesai ya biar nanti nilainya terbantu kalau misalnya kurang atau gimana ya nah jadi sekian pertemuan kita hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.